Kitab Keluaran, Pasal 19 Perjanjian Allah dengan Israel Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di Padanggurun Sinai. Mereka berjalan dari Rafidim ke Padanggurun Sinai. Orang Israel berkemah di Padanggurun, dekat gunung. Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Allah. Tuhan berbicara kepadanya di atas gunung. Katanya, katakanlah ini kepada orang Israel, keluarga besar Yaakob. Kamu telah melihat yang aku lakukan kepada orang Mesir. Kamu melihat bahwa aku telah membawa kamu keluar dari Mesir seperti burung Raja Wali dan membawamu kepadaku. Jadi, sekarang aku mengatakan kepadamu untuk mematuhi perintahku. Dengarkanlah aku dan taatilah perjanjianku. Jika kamu melakukannya, kamu menjadi umat pilihanku. Seluruh dunia adalah milikku. Tetapi aku memilih kamu menjadi umatku yang khusus. Kamu akan menjadi suatu kerajaan imamat dan bangsa yang kudus. Musa, katakanlah kepada orang Israel yang telah kukatakan. Musa turun dari gunung dan memanggil tua-tua umat untuk berkumpul. Ia berkata kepada mereka tentang segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk dikatakan kepada mereka. Semua orang sependapat dan berkata, Kami akan melakukan segala sesuatu yang disampaikan Tuhan. Musa naik kembali ke gunung dan berkata kepada Tuhan bahwa umat mau mematuhinya. Tuhan berkata kepada Musa, Aku akan datang kepadamu di dalam awan yang tebal. Aku berbicara kepadamu dan semua umat akan mendengarnya. Aku akan melakukan itu sehingga mereka selalu percaya pada yang kau katakan kepada mereka. Musa mengatakan kepada Allah tentang segala sesuatu yang dikatakan oleh umat. Dan Tuhan berkata kepada Musa, Hari ini dan besok persiapkanlah umat untuk pertemuan khusus. Mereka harus mencuci pakaiannya. Dan siap untuk aku pada hari ketiga. Pada hari ketiga Tuhan turun ke gunung Sinai. Dan semua orang akan melihat aku. Katakanlah kepada mereka supaya jauh dari gunung. Buatlah batas dan jangan biarkan mereka melewati batas itu. Setiap orang atau binatang yang menyentuh gunung harus dibunuh. Mereka harus dibunuh dengan batu atau dipanah. Dan jangan biarkan orang menyentuh mereka. Orang harus menunggu sampai terdengar suara trompet. Baru mereka dapat naik ke gunung. Musa menuruni gunung dan menemui umat. Musa mempersiapkan mereka untuk pertemuan khusus dan mereka membasuh pakaiannya. Musa berkata kepada umat, Bersiaplah untuk pertemuan dengan Allah dalam tiga hari. Hingga hari itu, jangan ada orang menyentuh perempuan. Pada pagi hari yang ketiga, awan tebal menyelimuti gunung. Terjadilah guruh, kilat, dan suara keras trompet. Mereka yang berada di kemah ketakutan. Musa membawa umat keluar dari kemah ke suatu tempat dekat gunung untuk bertemu dengan Allah. Gunung Sinai tertutup oleh asap. Asap naik dari gunung seperti asap dari tungku. Hal itu terjadi karena Tuhan turun ke gunung dalam api. Suara trompet semakin keras. Setiap kali Musa berbicara kepada Allah, Allah menjawabnya dengan suara seperti guruh. Tuhan turun ke gunung Sinai. Ia datang dari surga ke puncak gunung. Ia memanggil Musa untuk naik ke puncak gunung bersama dia. Lalu Musa mendaki gunung. Tuhan berkata kepada Musa, Turunlah dan peringatilah mereka agar tidak mendekati aku dan melihat aku. Jika mereka melakukan itu, banyak orang akan mati. Juga katakan kepada para imam yang akan datang mendekati Tuhan, bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk pertemuan khusus. Jika mereka tidak melakukannya, Aku, Tuhan, akan menghukum mereka. Musa berkata kepada Tuhan, Umat itu tidak dapat mendaki gunung. Engkau sendiri sudah berkata kepada kami untuk membuat batas, dan umat tidak diizinkan melewati batas itu ke tanah yang kudus. Tuhan berkata kepadanya, Turunlah kepada umat itu. Carilah Harun dan bawa dia kemari bersamamu. Tetapi jangan biarkan para imam atau umat datang mendekati aku. Aku akan menghukum mereka jika mereka datang terlalu depan. Musa turun menemui umat dan mengatakan hal itu kepada mereka. Terima kasih.